Assalamualaikum swastastu, selamat pagi, salam harmoni. Sebelum kita memulai presentasi kali ini, mari kita panjatkan kehadiran Tuhan Maesha. Semoga presentasi kali ini berjalan dengan lancar, tanpa halangan suatu apapun. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 akan mempersatakan salah satu modal pembelajaran, yaitu grup investigasi. Perkenalkan, nama saya Nilo Puspa Pratwi, NIM 2103-1027. Di sini saya selaku moderator akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, ada Niputu Srikarini dengan NIM 2103-1026. Yang kedua, ada Nilo Dianantaudi Yanti dengan NIM 2103-1028. Yang ketiga, ada Irva Kuril Maulana dengan NIM 2103-1030. Yang keempat, ada Nilo Dewi Mirayanti dengan NIM 2103-1031. Yang terakhir, ada Megawati dengan NIM 161103-1137. Di sini, kami akan membahas enam topik. Yang pertama, apa itu pengertian dari model pembelajaran grup investigation. Yang kedua, karakteristik. Yang ketiga, kelebihan dari model pembelajaran grup investigation. Yang keempat, ada kelemahan dari model pembelajaran grup investigation. Yang kelima, langkah-langkah dalam pembelajaran. Dan yang keenam, contoh RPP. Next. Nah, sebelum ke pengertian apa itu model pembelajaran grup investigation. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu model pembelajaran kooperatif. Jadi, model pembelajaran kooperatif ini, selain untuk melatih keterampilan akademi, di sini juga melatih keterampilan sosial. Jadi, ada beberapa tipe dalam pembelajaran kooperatif ini. Seperti yang dilihat pada slide, ada problem solving, kooperatif script, student team learning, dan sebagainya. Nah, di sini, grup investigation ini merupakan salah satu tipe dari model pembelajaran kooperatif itu. Next. Yang pertama, pengertian model pembelajaran grup investigation. Next. Grup investigation ini adalah model pembelajaran yang dikembangkan oleh telan dan diperluas oleh saran. Sebelumnya, di sini ada kata investigation. Investigation di sini artinya kegiatan investigasi atau penyelidikan. Nah, kegiatan investigasi ini atau penyelidikan ini dilakukan untuk menemukan fakta atau jawaban. Jadi, secara umum, grup investigation ini merupakan tipe model pembelajaran kooperatif yang melibatkan sifwa dari awal perencanaan sampai penyajian laporan dari hasil investigasi. Next. Nah, ada pun pendapat dari Udin Winaputra bahwa dalam metode grup investigation ada tiga kunsor utama. Yang pertama, ada penelitian atau inquiry, pengetahuan atau knowledge, dan dinamika kelompok atau dynamic of learning group. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan memaparkan karakteristik dari model pembelajaran grup investigation. Ada pun karakteristik dari model pembelajaran grup investigation adalah sebagai berikut. Yang pertama, informasi akademik tingkat tinggi dan keterampilan inquiry. Nah, inquiry dapat dikatakan sebagai proses mencari atau menemukan suatu kebenaran dari informasi yang telah didapatkan. Nah, dengan model pembelajaran grup investigation, siswa akan menghasilkan informasi akademik tingkat tinggi dan memiliki keterampilan inquiry. Yang kedua, menghasilkan kerjasama. Nah, model pembelajaran grup investigation ini akan membimbing siswa untuk melakukan sebuah kerjasama dalam kelompok yang kompleks, di mana dalam kelompok tersebut siswa akan saling berdiskusi, bertukar pikiran, bertukar pendapat, mengenai topik permasalahan yang akan dikaji. Yang ketiga, anggota kelompok heterogen. Kelompok belajar dalam model pembelajaran grup investigation ini dipilih secara acak atau heterogen. Artinya, dalam satu kelompok tersebut, terdiri dari berbagai siswa, seperti siswa yang memiliki kemampuan tinggi, dan ada juga siswa yang memiliki kemampuan yang rendah. Selain itu, dalam kelompok tersebut, terdiri dari beberapa siswa laki-laki dan juga beberapa siswa perempuan. Yang keempat, siswa terlibat langsung. Nah, dalam model pembelajaran grup investigation, siswa akan terlibat secara langsung sejak perencanaan pembelajaran dalam menentukan topik dan cara investigasinya, hingga akhir pembelajaran yang akan menyajikan laporan di depan kelas. Yang kelima, siswa menyelesaikan proyek dan hasil akhirnya dalam bentuk laporan. Nah, setelah mengumpulkan beberapa informasi, kemudian informasi tersebut akan dianalisis dan disintesis untuk dirangkum dalam suatu penyajian hasil akhir dalam bentuk laporan. Hasil akhir tersebut kemudian akan disajikan di depan kelasnya dalam bentuk produk ataupun presentasi. Yang selanjutnya, adanya sifat demokrasi dalam kooperatif. Dan yang terakhir adalah, guru dan siswa memiliki status yang sama dalam mengatasi masalah dengan peranan yang berbeda, di mana peranan guru dalam model ini sebagai fasilitator dan konsultan, sehingga siswa berperan aktif dalam pembelajaran. Next. Nah, ada pun kelebihan-kelebihan dari model pembelajaran grup investigation ada orang lain. Yang pertama, meminta siswa untuk berperan aktif dan komunikatif, di mana siswa dengan model pembelajaran grup investigation, dia akan berperan aktif dalam menyelesaikan masalah-masalah atau topik-topik yang akan dibahas bersama kelompoknya. Kemudian, ia akan belajar berkomunikasi dengan teman-temannya untuk mendapatkan suatu kesimpulan atau hasil dari pembelajaran yang akan diselidiki. Yang kedua, menekankan suasana untuk saling bekerjasama dan melakukan interaksi di antara siswa dalam kelompok. Yang ketiga, siswa dilatih untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi yang baik dan kondusif. Yang keempat, menumbuhkan motivasi dalam diri siswa. Nah, dengan adanya motivasi tersebut, siswa bisa menjadi aktif dalam kegiatan proses belajar, mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap akhir pembelajaran. Yang kelima, peningkatan belajar terjadi tidak tergantung pada usia siswa, mata pelajaran, dan aktivitas belajar. Yang keenam, unsur-unsur psikologis siswa menjadi terangsang dan lebih aktif. Yang ketujuh, saat berdiskusi, fungsi ingatan dari siswa menjadi lebih aktif, lebih bersemangat, dan berani mengemukakan pendapat. Yang kedelapan, meningkatkan kerja keras siswa. Yang kesembilan, membantu siswa mengaktifkan kemampuan latar belakang mereka dan belajar dari pengetahuan latar belakang teman sekelasnya. Dan yang kesepuluh, siswa dapat belajar dalam kelompok dan menerapkannya dalam menyelesaikan tugas-tugas kompleks, meningkatkan kecakapan individu maupun kelompok dalam memacahkan masalah, meningkatkan komitmen, dapat menghilangkan perasaan kaburuk terhadap teman sebayanya, dan siswa yang berprestasi lebih tinggi akan mementingkan orang lain, serta tidak bersifat kompetitif, dan juga tidak memiliki rasa dendam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai kekurangan model pembelajaran grup investigation. Kekurangan yang pertama, siswa yang memiliki potensi dalam berpikir yang rendah tidak begitu aktif di kelas dan di dalam diskusi. Yang kedua, siswa yang berperan sebagai anggota kelompok belum tentu bersedia mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Hal tersebut disebabkan mereka hanya memberikan kepercayaan penuh kepada ketua yang ada dalam kelompoknya. Yang ketiga, teman yang memiliki daya pikir yang lemah pada umumnya hanya bisa mengikuti teman dalam kelompok. Kemudian yang keempat, model ini hanya sesuai untuk diterapkan di kelas tinggi, karena tipe grup investigation memerlukan tingkat kognitif yang lebih tinggi. Next. Yang kelima, kontribusi dari siswa berprestasi rendah menjadi kurang, dan siswa yang memiliki prestasi tinggi akan mengarah pada kekecewaan karena peran anggota kelompok yang pandai lebih dominan. Kemudian yang keenam, adanya pertentangan antar kelompok yang memiliki nilai yang lebih tinggi dengan kelompok yang memiliki nilai rendah. Yang ketujuh, untuk menyelesaikan materi pelajaran akan memakan waktu yang lebih lama dibandingkan pembelajaran konvensional lainnya. Kemudian yang kedelapan, guru membutuhkan persiapan yang matang dan pengalaman yang lama untuk dapat menerapkan belajar kooperatif tipe grup investigation dengan baik. Untuk selanjutnya, akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, apakah suara saya sudah dapat terdengar? Sudah. Sudah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penerapan model pembelajaran grup investigation. Yang pertama adalah menurut saran dalam Krismantu 2003, mendesain model pembelajaran grup investigation menjadi enam tahapan. Yaitu yang pertama adalah tahap mengidentifikasi topik dan pengelompokan. Pada tahap ini, siswa memilih berbagai subtopik dalam suatu wilayah masalah umum yang biasanya digambarkan terlebih dahulu oleh guru. Para siswa selanjutnya diorganisasikan menjadi kelompok-kelompok yang berorientasi pada tugas yang beranggotakan 2-6 orang. Komposisi kelompok ini heterogen, baik dalam jenis kelamin, etnik, maupun kemampuan akademik siswa. Yang kedua adalah tahap merencanakan penyelidikan kelompok. Pada tahap ini, siswa peserta guru merencanakan berbagai prosedur baik khusus, tugas, dan tujuan umum yang konsisten dengan topik dan subtopik yang telah dibahas pada tahap sebelumnya. Yang ketiga adalah tahap melaksanakan penyelidikan. Pada tahap ini, para siswa melaksanakan rencana yang telah dirumuskan pada tahap kedua. Pembelajaran harus melibatkan berbagai aktivitas dan keterampilan dengan variasi yang luas dan mendorong para siswa untuk menggunakan berbagai sumber baik yang ada di dalam kelas maupun di luar kelas. Guru secara terus-menerus mengikuti kemajuan tiap kelompok dan memberikan bantuan jika dipandukan. Yang keempat adalah tahap menyiapkan laporan akhir. Pada tahap ini, para siswa menganalisis dan mensintesis berbagai informasi yang telah diperoleh. pada tahap sebelumnya dan merencanakan agar dapat diringkas dalam suatu penyajian yang menarik di depan kelas. Kemudian, tahap yang kelima adalah tahap menyajikan laporan. Pada tahap ini, semua siswa menyajikan suatu presentasi yang menarik dari berbagai topik yang telah dipelajari agar siswa dalam kelas saling terlibat dan mencapai suatu perspektif yang luas mengenai topik yang dibahas. Yang terakhir adalah tahap evaluasi. Nah, pada tahap ini, guru berserta siswa melakukan berbagai evaluasi mengenai kontribusi tiap kelompok terhadap pekerjaan kelas tersebut secara keseluruhan. Evaluasi dapat mencakup individu, individu, kelompok, maupun keduanya. Next. Nah, sedangkan menurut Suardi, 6 langkah penerapan model pembelajaran group investigation yaitu yang pertama adalah grouping. Pada tahap ini, siswa menentukan jumlah anggota dalam kelompoknya, menentukan sumber, menentukan topik, dan merumuskan suatu permasalahan. Yang kedua adalah tahap planning. Pada tahap ini, siswa mulai menetapkan hal-hal yang akan dipelajari, cara untuk mempelajarinya, menentukan individu untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga adalah investigation. Pada tahap ini, siswa mulai saling bertukar informasi dan ide, melakukan diskusi, melakukan klarifikasi, mengumpulkan informasi, menganalisis data yang telah dipeloreh, dan membuat inferensi. Yang keempat adalah organizing. Pada tahap ini, siswa menulis hasil diskusinya dalam sebuah laporan, kemudian membuat rencana untuk melakukan presentasi, menentukan penyaji, moderator, dan otimis. Yang kelima adalah presenting. Pada tahap ini, satu kelompok melakukan presentasi atau penyajian dari hasil diskusinya. Kemudian, kelompok lain melakukan pengamatan, melakukan evaluasi, klarifikasi, dan mengajukan pertanyaan atau tanggapan terhadap presentasi dari kelompok yang samping. Yang terakhir adalah evaluating. Pada tahap ini, siswa mulai melakukan koreksi atau pembenaran terhadap laporan yang disusun. Nah, koreksi ini berdasarkan dari hasil diskusi yang telah dilakukan. Kemudian, guru berkolaborasi dengan siswa untuk melakukan penilaian. Sekian presentasi dari saya akan dilanjutkan oleh teman yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, apakah suara saya sudah bisa didengar? Sudah. Baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menayangkan contoh RPP dari Group Investigation. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Tingkat pendidikan sekolah dasar. Mata pelajaran IPS. Kelas, semester. Kelas 4, semester 2. Alokasi waktu 4 kali jam pelajaran atau 4 kali 35 menit. Yang pertama, standar kompetensi. Memahami sejarah, kenampakan alam, dan keragaman suku bangsa di lingkungan kabupaten atau kota dan provinsi. Yang kedua, kompetensi dasar. Mendeskripsikan kenampakan alam di lingkungan kabupaten atau kota dan provinsi, serta hubungannya dengan keragaman serta budaya. Yang ketiga, indikator. Yang pertama, menyebutkan macam-macam kenampakan alam yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua, menjelaskan sebab-sebab terjadinya beberapa kejala alam. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu, melalui kegiatan tanya-jawab dan pengamatan, media gambar, siswa dapat menyebutkan macam-macam kenampakan alam yang ada di lingkungan sekitar dengan baik. Tujuan pembelajaran yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat mengidentifikasi kenampakan alam yang ada di lingkungan sekitar dengan baik. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok dan kegiatan inquiry, siswa dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya beberapa gejala alam dengan tepat. Selanjutnya, dampak pengiring. Dampak pengiring yang pertama, siswa dapat mengetahui dan menunjukkan kenampakan alam yang ada di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan sebab-sebab terjadinya gejala alam yang sering terjadi di lingkungan sekitar. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui cara untuk mengantisipasi gejala alam terjadi. Terima kasih. Selanjutnya akan menunjukkan oleh teman saya. Baik, apakah selesai bisa didengar? Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya telah dipaparkan oleh teman saya. Di sini ada materi pembelajaran, di mana dalam materi pembelajaran yang telah dibuat, di sini materinya adalah kenampakan alam yang terdiri dari apa itu gunung, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, pegunungan, sungai, danau, dan selat. Setelah itu ada metode dan mode pembelajaran. Metodenya meliputi diskusi kelompok kecil, tanya-jawab, inquiry, ceramah, dan pemberian tugas. Setelah itu ada mode pembelajarannya, yaitu kooperatif, tipe GI, atau group investigation. Nah, langkah-langkah pembelajarannya, itu ada kegiatan awal lingkupnya prakegiatan. Yang pertama, mengucapkan salam, mengajak semua siswa berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Setelah itu melakukan absesi kehadiran. Selanjutnya ada lingkup apresiasi, di mana guru mengulang materi yang telah diberikan sebelumnya untuk mengaitkan pada materi selanjutnya. Setelah itu ada materi motivasi, di mana guru memberikan pertanyaan-pertanyaan, setelah itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Lanjut dengan kegiatan inti. Kegiatan inti itu ada tiga, eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Pada tahap eksplorasi, yang pertama siswa melakukan tanya-jawab untuk menyebutkan kenampakan alam yang ada di sekitar. Setelah itu guru menyiapkan bahan atau gambar yang ada di depan, lalu memberikan kesempatan pada siswa untuk maju, untuk menunjukkan kenampakan alam yang guru yang telah, yang benar maksudnya. Setelah itu, pada tahap eksplorasi, siswa dibagi menjadi satu heterogen kelompok, seperti yang telah dijelaskan tadi kategoristiknya, membagi beberapa kelompok heterogen, yang terdiri dari satu kelompok, terdiri dari lima orang. Setelah itu, masing-masing kelompok mendapatkan gambar kenampakan alam tersebut. Setelah itu, siswa dengan bimbingan guru merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang ingin diketahui. Setelah itu, membuat paling banyak tiga pertanyaan. Lalu, siswa dengan bimbingan guru mempersiapkan investigasi terhadap pertanyaan yang telah dirumuskan. Lalu, siswa menyiapkan bahannya untuk menunjang proses saat dia presentasi. Setelah itu, siswa mendiskusikan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang telah ada. Lalu, siswa membuat laporan tentang membuat laporan kelompok yang akan dipresentasikan. Lalu, siswa juga menyiapkan bahan, seperti yang tadi dikatakan, untuk menunjang proses presentasinya. presentasinya. Lalu, setiap kelompok maju secara bergantian untuk mempresentasikan laporannya. Dan, kelompok lain mempunyai kesempatan untuk bertanya pada kelompok yang melakukan presentasi begitu secara bergantian. Lalu, pada tahap konfirmasi, itu guru bersama-sama melakukan evaluasi pada kegiatan inti tadi, atau kegiatan elaborasi, mohon maaf. lalu, 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 siswa dan guru juga memberi, apa, eh, mohon maaf, mohon maaf untuk, mohon maaf untuk selanjutnya, itu siswa memberikan, guru memberikan kesimpulan kepada siswa untuk mengungkapkan perilaku yang, yang dapat dilakukan setelah dijelaskan materi tersebut. Lalu, siswa memberikan, diberikan kesempatan untuk bertanya, kepada guru tentang materi yang belum dipahami, setelah itu pada kegiatan akhir atau penutup, siswa dan guru secara bersama-sama melakukan, mengambil kesimpulan, dan memberikan evaluasi, setelah itu guru memberi tindak lanjut. Mungkin itu, mungkin sekian presentasi dari contoh RPP, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh moderator. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kompok kami. Apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf. untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan di kolom komentar. Atas perhatiannya, kami ucapkan para mesandi, Om Santi 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 Om, Selamat siang, Salam Harmoni.